Apakah suara saya jelaskan dengan baik? Haleluya, luar biasa Pak. Jelas sekali Pak. Bapak jelas sekali suaranya. Bapak sekalipun usia tidak muda, tapi saya mengajak kepada teman-teman belajarlah dari Pak Ismail semangatnya dan ketekunannya di dalam mempelajari tentang hal-hal yang sangat penting, yang sangat esensi buat keselamatan hidup seseorang. Pelajarilah seperti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ismail. Pada kesempatan ini Pak Ismail akan membagikan secara lebih luas bagian-bagian mana saja yang beliau telah pelajari sehingga beliau mengambil satu keputusan dengan tegas, dengan mantap, dengan pasti berdasarkan dari kajian-kajian sejarah, fakta-fakta ilmiah yang telah ditemukan dan beliau memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita akan dengarkan secara jelas, secara lengkap bagaimana beliau menggali mempelajari sejarah-sejarah tersebut. Oke Pak Ismail, waktu saya serahkan kepada Anda untuk mungkin dimulai dari sedikit mencuplik tentang kesaksian Bapak yang lalu. Supaya benang merahnya bisa ketemu Pak. Silakan Pak Ismail. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Salam. Selamat sore kepada seluruh pemirsa channel yang berbahagia saat ini. Saya berterima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kembali menyampaikan apa yang saya alami dan yang saya terima sebagai satu pengalaman hidup yang sangat membahagiakan. Latar belakang saya sebenarnya dari kecil saya sebenarnya seorang yang senang mempelajari berbagai agama. Tetapi di satu saat ketika satu saat saya remaja saya masuk dalam satu perguruan silat. Nah disitulah sebenarnya saya dibayar menjadi seorang muslim. Karena waktu saya lulus saya harus membacakan beberapa kalimat dan kemudian setiap minggu kita latihan pun kita mendengar berbagai tausia dan saya mulai diisi oleh iman-iman yang kebenaran-kebenaran yang saat itu saya terima pada waktu remaja pemuda. Namun karena dalam perguruan silat itu kami setiap bulan kami juga dilatih atau mengadakan pertandingan persahabatan. Jadi saya ada pertandingan persahabatan dengan jiu-jitsu, yudo, dan lain sebagainya. Saya merasa perlu lebih memperlengkapi dan saya juga masuk belajar satu kebatinan yang dalam yang ada pada guru saat itu. Tapi menjelang satu saat ketika sesudah berapa tahun saya mempelajari itu saya mengalami satu hal yang mengganggu saya dalam aliran kebatinan itu. Dan saya merasa ada satu sesuatu yang saya rasa tidak pas buat saya. Nah di dalam ketidakpasan itu saya mencari sesuatu bagaimana melepaskan ini semua. Dan ketika saya melepaskan itu dan sebagaimana saya katakan saya belajar tentang kebenaran, saya belajar tentang iman saya dan saya belajar bagaimana di muslim kita diajarkan dari tausia-tausia yang saya dengar dan pelajaran-pelajaran yang saya dengar tetapi karena ini saya jadikan sebagai pergaulan saya juga bergaul dengan banyak orang Kristen saya juga pergi ke gereja dan pergi ke berbagai tempat dan belajar dan mau menemukan bagaimana kebenaran dan saya percaya kebenaran itu adalah Tuhan sendiri dan pemilik kebenaran adalah dia sendiri Allah pencipta langit dan bumi. Nah kembali bagaimana saya menemukan ketika saya belajar kebatinan itu kebatinan yang saya pelajari adalah ilmu nafas dimana dengan ilmu nafas itu saya boleh bisa mengeluarkan roh saya tapi pada saat sampai titik sedikit lagi saya merasa terganggu oleh satu roh yang menurut saya tidak patah buat saya dan saya mencari siapa yang mampu melepaskan tetapi tidak ada yang bisa setengah satu saat saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan dimana saya dilepaskan dan saya berpuasa dengan beliau dengan beberapa hari dan saya dilepaskan disitulah saya melihat bagaimana kuasa daripada Isa Almasi atau yang disebut Yesus Kristus bahwa dia adalah sungguh sesuatu yang mampu melepaskan dari segala sesuatu ikatan kegelapan nah disinilah saya mendalami dan saya menemukan sosok kebenaran yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya ya ada beberapa alasan ketika prosesnya masih cukup lama sampai saya remaja sampai saya menikah dan sampai saya besar saya diproses ya untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam beberapa agama yang saya pelajari dalam proses tadi saya belajar dan saya merasakan bagaimana justru di waktu Al-Quran saya dituntun untuk mengenal siapa Isa dan di dalam pengalaman bagaimana saya dilepaskan daripada roh-roh atau kuasa kebatinan yang begitu besar yang begitu kuat saya boleh mengenal sosok Yesus Tuhan Isa Al-Masih dalam Islam dikatakan Isa Al-Masih ya dialah sebagai sosok yang terbesar sehingga inilah yang membangkitkan minat saya untuk bagaimana saya mempelajari lebih dalam lagi siapakah itu Isa Al-Masih nah saya mulai membaca Al-Quran sejak lama saya mempelajari dengan tekun saya memang tidak belajar bahasa Arab tapi saya mempercayai Tuhan mengerti bahasa dimana saya tinggal dimana saya lahir teristimewa ketika saya membaca dalam Al-Quran sendiri ya walaupun saya dengar bahwa dimana dalam tausia-tausia yang saya terima dari guru ya bahwa Al-Kitab kekristianat itu sudah dipalsukan ya bahwa ini sudah ada di dalam terkandung penuh di dalam Al-Quran sehingga memang saya belajar Al-Quran secara mendalam tapi dalam bahasa Indonesia mengapa saya pilih dalam bahasa Indonesia terutama di dalam ketika saya membaca di dalam Al-Quran ya 41 ayat 44 Al-Kisah kalau tidak salah itu ya saya boleh lihat ya ini sedikit pusilat ya ayat 4-4 dia berkata jikalau kami dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab tentulah mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan rasulnya adalah orang Arab ya katakanlah Al-Quran itu petunjuk penawar bagi orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka sedangkan Al-Quran adalah satu kegelapan bagi mereka mereka itu seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh ayat ini turun ketika berhadapan dengan orang Mek jadi saya melihat Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab karena rasulnya orang Arab dan dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa Allah mengirim putusan-putusan ke dalam berbagai tempat dengan bahasa kaumnya saya mulai merenuh bukankah di dalam Taurat juga turun kepada Nabi Musa tentu bukan dalam bahasa Arab tentu dalam bahasa Ibrani begitu pula ketika saya mempelajari Injil sabur 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 turun pun dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Daud sebagai Raja Israel begitu pula Injil turun kepada Nabi Isa tentu turun secara bahasa kaumnya jadi itu turun untuk umat agar boleh mengerti sehingga saya percaya dengan saya belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia tentu tidak salah terutama saya belajar Al-Quran itu lewat Al-Quran dan terjemahannya yang dirumuskan oleh 10 orang terdiri dari beberapa profesor doktor pada zamannya dan saya percaya profesor-profesor islami ini tidak mungkin menulis atau menerjemahkan dengan sengaja memberikan kesalahan kesalahan atau kekeliruan tentu mereka menerjemahkan secara baik dan bertanggung jawab nah sehingga dengan demikian saya meyakini bahwa Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu memberikan pengertian yang baik dan saya mendapatkan itu sehingga dengan yakin saya terus belajar nah di dalam saya mempelajari mengapa akhirnya saya memutuskan menerima Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saya mengalihkan ya iman saya kepada dia dengan penuh keyakinan dengan proses yang secara baik ya ada beberapa hal yang menurut saya adalah penting saya bagikan kepada teman-teman dan juga rekan-rekan dimana saja yang berminat mempelajari hal ini motif saya tidak lain adalah mau berusaha mencari pemilik kebenaran kebenaran yang sah saya lihat hal yang menarik adalah mengapa saya membandingkan Al-Quran juga dengan berbagai agama terutama saya merucut kepada agama tiga agama sebelumnya yaitu agama Yahudi Israel agama Islam dan juga agama Kristen karena rupanya ada benang merah mengapa sebab ketika saya membaca Al-Quran jelas ketika Nabi Muhammad diminta pertanggungan jawab dari orang-orang Mekah dijawablah oleh Muhammad saat itu ya bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk memegang agama Ibrahim agama yang lurus agama yang diterima oleh Ibrahim Ibrahim adalah menerima amanat untuk tidak mempersekutukan Allah ya nah disinilah yang saya yakini bahwa betapa agama Ibrahim itu menjadi sorotan dalam penelitian saya nah ketika saya mempelajari ya apa yang dimaksud tadi agama Ibrahim itu agama yang tidak mempersekutukan Allah ya agama yang menyembah hanya satu Allah inilah yang diturunkan ya kepada Musa terima sabun dan diturunkanlah juga kepada Isa saya melihat bahwa hal ini ya bahwa hal ini adalah hal yang sangat menarik perhatian tapi ketika saya memelihat juga memelihat fokus kepada agama Ibrahim ini saya tertarik di dalam melihat validasi tentang keaksaan keaksaan siapa sebenarnya yang berhak yang menerima warisan betul-betul sebagai agama Ibrahim nah ini ini yang menjadi yang menarik perhatian saya yang menjadi fokus perhatian saya mengapa hal ini menjadi menarik perhatian saya karena satu hal bahwa bahwa ketika saya melihat Isa Al-Masih bagaimana kisah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran begitu luar biasa beliau lahir dari seorang perawan ya yang disebut Mir Mariam dalam Al-Quran dan di dalam Al-Kitab disebut Mariam ya nah di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Isa lahir dari Ruh Kudus dari kalimat Allah ya dari kalimat Allah dia lahir dengan dengan baik ya dia mumpun menerima mujizat maka ketika pada zamannya ketika Mariam ya setelah melahirkan dia diserang oleh orang-orang bangsanya kaumnya tetapi Isa menjawab diberi hak jawab sehingga apa yang terjadi ini adalah mujizat dari Allah mujizat yang luar biasa nah bahkan saya melihat mujizat yang luar biasa adalah bagaimana Allah mengajar Isa ini dengan hikmat dan kenabiyah ini sangat menarik buat saya dari kisah ini saya melihat satu perbedaan yang sangat luar biasa dengan kelahiran Nabi Muhammad ya saya meneliti sejarah dari Nabi Muhammad ya Muhammad lahir sebagai anak yatim karena dalam kandungan berapa bulan 7 bulan sebelum beliau dilahirkan ayahnya Abdullah meninggal dunia ya dan dia menjadi seorang yang tidak memiliki ayah pada saat dilahirkan nah pada saat dia dilahirkan pun ya dia diterima oleh kakeknya Abdul Muttalib dan dia diungsikan untuk menerima susu ya disusukan di satu tempat oleh karena ibunya tidak mungkin tidak bisa memberikan air susu pada saat itu ya sehingga tradisi tradisi katanya bangsawan kureis anak-anak kecil harus diberikan susu di tempat lain walaupun itu sebenarnya saya sendiri masih meragukan tapi saya tidak ada data untuk hal itu ya bagaimana mungkin ibunya melahirkan tetapi tidak mampu memberikan air susu ya itu satu hal yang berbeda yang mungkin bisa kita gali kemudian tapi tradisi berkata dua tahun setelah dua tahun dia diantar oleh kakeknya dan yang menarik disini adalah ada satu hal catatan menarik ketika dia dilahirkan sebelum disusukan ya atau antara itu ya maka Muhammad kecil ini ya Muhammad baby ini dia diterima oleh kakeknya dibawa ke Kaabah dibawa ke Kaabah dan dihadapan seluruh pemuka agama Quraish ya dan dihadapan 360 berhala karena Kaabah itu penuh dengan berhala Kaabah itu adalah tempat penyembahan dewa-dewa ala ta'al usah dan mana dimana pemuka agama Quraish adalah pemuka adalah penyembah agama berhala termasuk Abdul Muttalib ya itu adalah penyembah berhala sehingga mereka membawa Muhammad disitu dan diberi nama Muhammad ya diberi nama Muhammad ini ceritanya yang saya gali walaupun setelah itu ada satu hal yang menarik tentang nama ini ya ketika ketika dia diberi nama dihadapan seluruh pemuka agama dan dihadapan para berhala saya melihat satu perbedaan yang sangat mencolok dengan kelahiran Isa Isa lahir dia diberi nama Isa alai salam itu oleh Allah bukan oleh manusia ya dia diberi nama katakanlah dia Isa alai salam Al-Quran menjelaskan ada dua orang yang diberi nama lahir yaitu Yahya Nabi Yahya dan Isa alai salam nah saya disitu membandingkan bagaimana dikatakan bahwa kalau beliau adalah Nabi penutup Nabi terakhir Nabi yang teragu tetapi kelahirannya adalah sangat hal yang berbeda dan ketika besar pun bertumbuh dia diajar dengan hal yang berbeda Allah mengajar Isa langsung dengan Nabi kenabian hikmat taurat injil dan diperlengkapi dan Allah yang mengajar langsung artinya ada kontak langsung antara Isa si kecil dengan Allah pemilik alam semesta tapi berbeda dengan kelahiran Muhammad Muhammad lahir dibawa ke Kaabah di tempat pemuka agama berhalaf dan bertumbuh besar bahkan setelah usia menjelang enam tahun beliau diajak oleh ibunya ke Yastrib dimana di Yastrib itu adalah sebenarnya keluarga besar ibunya kita tahu kota Yastrib adalah kota yang terbesar adalah di sana penganut agama Yahudi ada beberapa orang Quraish atau orang Arab di sana nah inilah keluarga besar daripada ibunya Muhammad dia berkunjung ke tempat keluarga besar ibunya dan ketika beliau kembali mau menuju Mekah kembali beliau ditimpa kesedihan karena ibunya harus berpulang sehingga praktis beliau yatim biatu dan itulah mengapa kakeknya Abdul Muntalib mengasuh sampai beliau besar dan kita melihat beliau baru mengenal tentang hal iman itu pun baru berusia ketika 40 tahun jadi sangat berbeda dengan Isa bahkan ketika beliau pertama kali menerima wahyu di buah hilang beliau begitu ketakutan beliau tidak tahu bertemu dengan siapa bahkan yang kedua kali dia begitu ketakutan sampai dia pulang dia minta diselimuti ya sehingga ketika pulang istrinya justru bertanya nah ini disini saya katakan anehnya istrinya bertanya mungkin istrinya tidak pernah terbiasa memanggil dia Muhammad isinya memanggil hai abal qasim apa yang terjadi padamu nah ya ternyata saya juga membaca Muhammad punya nama abal qasim khusus banyak golongan Yahudi baik di hadis memanggil Muhammad itu tidak Muhammad tetapi abal qasim ini satu hal yang sangat menarik percatatan buat saya dengan demikian saya melihat jelas perbedaan yang sangat jelas bagaimana kelahiran Muhammad dibandingkan kelahiran Isa Al-Masih dan pertumbuhan iman Isa Al-Masih dengan pertumbuhan iman daripada Muhammad itu sangat berbeda jauh tidak dapat terbandingkan ini yang membuat saya melihat wah ini lebih luar biasa dan ketika saya gali lebih dalam ada satu hal yang menarik dalam kaitan sebagai link yang berkaitan dengan agama Ibrahim Ibrahim karena mengatakan bahwa ini yang menjadi amanat sebagai pemegang mandat daripada agama Ibrahim ketika Ibrahim menerima mandat dari Allah maka dia memenuhi perintah-perintah dan larangan nah perintah-perintah adalah tidak mempersekutukan Tuhan menyembah satu obok dan menerima amanat-amanat dan satu hal yang penting harus tercatat bahwa ketika Ibrahim menerima amanat itu dia disahkan oleh Allah dengan menerima tanda surat maka sejak itu seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu harus disunat nah saya membaca di dalam ketika saya bandingkan membaca dalam Alkitab baik Ismail baik Ishak kedua anaknya pun disunat baik Yaakob Daud dan semua sampai kepada Ishak pun disunat karena itu adalah amanat nah ketika sampai saya melihat daripada garis ini saya cukup tersentak loh kalau begitu kapan sang Nabi juga mengalami riwayat ini ternyata setelah saya baca dalam seluruh periwayatan tidak ada Nabi Muhammad riwayat penyunatan beliau saya masih penasaran ya saya bertanya kepada guru waktu itu saya bilang mengapa kok saya tidak melihat riwayat penyunatan beliau berkata ada walaupun saya tidak membaca saat itu dan saya cari-cari memang juga saya meragukan ya bahwa beliau menerima itu ketika lahir kalau ketika lahir beliau itu disunat tentu kakeknya Abdul Motolin pasti mengetahui dan pasti diceritakan karena itu menjadi kebanggaan keluarga besar daripada orang Quraish apalagi beliau sebagai bangsawan terkemuka Quraish menerima amanat ini pasti dikemukakan ternyata tidak juga seperti saya ceritakan ketika ada di Kaabah dihadapan 360 berala tidak ada berita itu itu yang pertama yang kedua kalau itu terjadi ya tentu permulaan sebelum hijrah ke Medina ketika masa di Mekah 12 tahun beliau udah di Mekah dan menerima orang-orang untuk masuk kepada Islam itu pun tidak ada riwayat penyunatan saya masih melihat lagi ya yaitu di dalam mempelajari lagi di dalam keluarga Nabi sendiri keluarga Nabi dia menikah dengan Siti Hodija pada umur 25 ya selama 15 tahun beliau memiliki putra putri dan ada dua putranya yang laki-laki walaupun masih belum sampai remaja pemuda sudah dipanggil oleh pula tetapi kepada anak laki-lakinya pun beliau tidak ada riwayat penyunatan jadi dengan kata lain tidak ada riwayat ini bahkan ketika beliau sudah hijrah di Medina tinggal di Yastrib di Medina dimana beliau suka memiliki anak dari seorang budak yang diambil menjadi istrinya dari negeri Habsik yang bernama Maria anaknya Ibrahim yang dinamakan Ibrahim suka meninggal dalam usia muda itu pun tidak ada riwayat penyunatan jadi dengan kata lain saya melihat hukum sunat ditambahkan kemulian oleh para pengikut-pengikut yang kemudian mungkin entah berapa ratus tahun setelah beliau dipanggil pulak nah sedangkan sunat ini menjadi tanda sa kewarisan daripada ling agama Ibrohi nah dilihat dari sinilah saya semakin mantap bahwa betul saya meragukan atau saya lebih menetapkan pilihan saya bahwa isya'lah sebagai nabi yang terakhir isya'lah sebagai Tuhan yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk menyatakan kebenaran yang sesungguh nah inilah yang membuat saya jatuh hati membuat saya jatuh pada pilihan bahwa ternyata benar bahwa isya'lah yang dipanggil Yesus Kristus itulah yang membuktikan dirinya sebagai Tuhan dan pemilik kebenaran sang kebenaran itu inilah beberapa riwayat yang membuat saya memiliki pilihan yang berbeda sehingga dengan mantap dan dengan keyakinan yang penuh saya mempercayakan diri saya untuk memilih isya atau yang dipanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nah pesan saya kepada seluruh teman-teman sebangsa dan setanah ayat mari kita pelajari sungguh-sungguh tentang kebenaran yang sesungguh karena kebenaran itu tidak mungkin dapat disembunyikan kebenaran itu akan dapat kita ketemukan kalau hati kita betul-betul mencari kebenaran yang sesungguh itu semua akan dibukakan dengan jelas ya kemudian soal kitab ketika saya mempelajari itu ada teman saya juga berkata itu kitab sudah dipalsukan engkau tidak dapat menemukan saya melihat di dalam Al-Quran sebenarnya Al-Quran atau dalam masa Nabi masih hidup ya bahkan di dalam riwayat-riwayat penurunan ayat-ayat suci kepada beliau tidak pernah beliau kritik alkitabnya itu sendiri kitab itu yang dipegang oleh orang Kristen orang Nasrani pada waktu itu atau Torah orang Yahudi tidak dia tidak pernah mengklaim bahwa kitab yang dipegang oleh orang Nasrani pada saat itu adalah kitab yang palsu tetapi yang diprotes adalah hal-hal yang disembunyikan oleh para rahib yang disembunyikan oleh para orang-orang Yahudi di dalam mengajar kebenaran yang seharusnya mereka sampai itulah yang diprotes oleh Al-Quran nah oleh sebab itu ketika saya mempelajari lebih dalam tentang kesejarahan ya situasi keadaan pada saat itu memang pada saat itu belum diterjemahkan dan yang menerjemahkan di dalam daerah Kota Mekah adalah Waraka Binopal siapakah Waraka Binopal Waraka Binopal seorang pendeta Nasrani yang menjadi pamannya Siti Khodija nah beliallah yang justru memperkuat ketika Nabi pertama kali menerima pewahiyuan nah ini juga menarik perhatian ya menarik perhatian saya ketika beliau pertama kali menerima pewahiyuan beliau begitu ketakutan beliau begitu gemetar bahkan menyangka bertemu dengan sesuatu makhluk yang menyeramkan beliau tidak tahu Al-Quran si menjelaskan menjelaskan bagaimana beliau tidak tahu tentang hal iman mereka Muhammad tidak tahu hal-hal yang goib tidak tahu hal-hal apa itu Alkitab sebelumnya berbeda dengan Isa Isa sejak kecil sejak lahir dia telah memiliki mujizat sejak lahir bahkan bisa dalam pertumbuhannya dia bisa membuat burung dari tanah dan menghidupkan burung membangkitkan orang mati menyembuhkan orang sakit pustas dan berbuat mujizat lainnya kenapa sebab Allah sendiri yang mengajar beliau langsung sedangkan Nabi Muhammad itu diajar oleh utusannya saja oleh Jibril dalam tingkatan itu saja sudah sangat berbeda inilah yang membuat saya meneliti dan mendorong dan meyakini bahwa sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperdalam perlu digali dengan lebih jelas seperti tadi saya kemukakan bahwa ternyata Al-Quran sendiri menjelaskan kalau Muhammad sendiri merasa ragu dengan apa yang diterimanya tanyalah kepada orang-orang yang terdahulu yang telah diberi kitab sebelumnya jadi dengan kata lain untuk dapat memahami apa yang diterima saat itu dia harus merujuk kepada Alkitab begitu pula ketika beliau pertama kali menerima sesuatu yang menakutkan menurut Muhammad saat itu dia begitu ketakutan begitu stres begitu tertekan dan dalam penekanan itulah dia mesti datang kepada orang yang dianggap mampu memberikan kekuatan kepada imannya tentu orang yang sepaham yang mengerti dia anehnya dia tidak datang ke pemuka agama Qurais dia tidak datang juga ke pemuka agama Yahudi tetapi dia datang ke pemuka agama Nasrani yaitu Warhakabinopal nah inilah yang saya lihat betapa beda jauh antara Isa Al-Masih dengan Muhammad secara kedudukan ya secara kenabian itu sangat berbeda jauh ya bahkan tidak dapat terbandingi ya justru Al-Quran sendiri menjelaskan hal itu ya nah dari situlah saya meyakini bahwa ternyata untuk dapat memahami siapa itu ya dan bagaimana kebenaran ini ya maka Al-Quran dapat memberikan jawaban yang luar biasa nah inilah yang saya melihat catatan yang terakhir yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu bagaimana saya meyakini bahwa ternyata Isa Al-Masih memiliki nilai lebih dari segala-galanya ya bagaimana dari kisah Al-Quran ini ya Isa Al-Masih telah dipersiapkan bahkan terakhir ketika dia turun kembali bukan lain-lain Nabi yang diminta oleh Allah menjadi hakim bagi seluruh makhluk di dunia hanya Isa Al-Masih yang turun sebagai hakim yang adil dan sebagai imam bagi seluruh bangsa nah inilah yang meyakini kita bahwa ternyata Allah menetapkan yang sungguh-sungguh siapakah yang hak siapakah yang sah sebenarnya itulah yang memberikan keyakinan buat saya diantara hal-hal yang lain yang bisa saya bagikan lebih jauh ya bagaimana Isa Al-Masih itu memberikan keutamaan yang paling besar dan terbesar dari seluruh Nabi yang ada dan di dalam Al-Kitab dijelaskan bahwa dia adalah Tuhan atas seluruh makhluk nah inilah sang kebenaran yang sesungguhnya inilah yang mendorong saya dan meyakini saya bahwa Isa Al-Masih itu patut menjadi pemegang penuntun untuk kita menemui syurga yang sesungguh bukan yang lain demikianlah sedikit kesaksian saya bagaimana saya menemukan kebenaran bagaimana saya menemukan siapa sesungguhnya yang dapat menuntun kita menuju tempat yang kekal dan sorga yang benar yaitu Isa Al-Masih sebagai satu-satunya jalan kebenaran Tuhan memberkati kita terima kasih saya kembalikan kepada Pak Yusuf Haleluya luar biasa puji Tuhan jadi bagaimana Pak Ismail adalah sebuah seorang pembelajar yang benar-benar supaya tidak ada hal-hal yang merugikan apabila beliau mengambil satu keputusan sehingga beliau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan ini saya pikir merupakan satu contoh yang sangat baik untuk kita daripada kita berdebat daripada kita saling adu pendapat ya mungkin hanya menurut kata orang maka saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Ismail ini adalah sebuah pelajaran terbuka buat kita semua untuk pelajarlah cari tahulah berdasarkan fakta-fakta sejarah atau berdasarkan keterangan-keterangan yang memang bisa ada pertanggung jawabannya ya nah Pak Ismail saya mau sedikit bertanyaan kepada Pak Ismail tadi dari perbandingan setelah Bapak melewati kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran yang Bapak lalui ya di bagian mana yang Pak Ismail merasa benar-benar bahwa Isa Al-Masih atau yang disebut Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu di bagian mana Pak apa mungkin Bapak menemukan itu di bagian Al-Quran atau Bapak juga membandingkannya dengan di Al-Kitab mungkin Bapak bisa uraikan sedikit lebih 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 tajam supaya yang mendengarkan bisa lebih tercerahkan gitu silahkan Pak Ismail terima kasih jadi memang ketika saya pertama kali membaca Quran disitu dijelaskan tentang bagaimana keunikan Isa Al-Masih ya di dalam memiliki mujizat-mujizat dan memiliki kegoiban-kegoiban yang datang dari Allah langsung dan disitulah juga membuat saya sedikit apa itu membingungkan ketika saya membaca justru di dalam Quran Muhammad sendiri menjelaskan aku tidak tahu hal yang goib aku tidak tahu tentang iman aku tidak tahu tentang Alkitab disitu saja sudah sangat berbeda jauh ya bagaimana kualitas iman ya seseorang dari kecil dan beliau sendiri sudah besar pun masih tidak mampu menjelaskan ya disitu membuat saya melihat bahwa siapa ini sosok Isa yang sesungguhnya ya yang di yang di yang di berikan suatu kehebatan di dalam Quran nah tapi karena di dalam Quran tidak ada berita yang lebih jelas saya merujuk karena di dalam Quran sendiri dijelaskan kalau Muhammad ragu-ragu bertanyalah kepada ahli kitab orang yang diberi kitab sebelum kamu nah saya membaca di sana kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injin atau disebut Alkitab nah disitulah saya menemukan kebenaran yang jauh lebih dasyat yang dibandingkan dengan Quran nah pada saat saya membandingkan itu tadi seperti saya katakan memang ada suara mengatakan oh ini kitab ini palsu ya udah dipalsukan loh saya mencari dari mana keterangan palsu ternyata di Quran sendiri tidak pernah dinyatakan itu palsu justru Quran mengklaim memprotes ya yaitu cara-cara para rahib para rahib naslani dan para rahib yahudi menjelaskan tentang isi kitab mereka isi yang dijelaskan itu adalah hal yang salah nah ketika saya mempelajari rupanya yang dijelaskan bukan iman Kristen yang dijelaskan tradisi gereja yang dijelaskan tentang hal-hal liturgi gereja ya bukan tentang iman Kristiani dan ketika saya belajar lebih jauh dan ternyata memang pada saat itu kekaisaran Romawi Timur yang dipegang oleh Raja Heraklius itu adalah kerajaan yang tengah bertempur dengan Timur dan Barat dan mereka di tengah-tengah posisi yang lebih pada politik bukan pada pembelajaran agama sehingga tidak heran di daerah Mekah dan lain sebagainya mereka mengajar umat dengan asal-asalan dan inilah yang diprotes oleh Quran mengapa engkau menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya mengapa engkau tidak menjelaskan isi kitab itu sesungguhnya nah jadi kalau sekarang itu sama juga seperti kita ke mungkin ke ulama mengapa engkau tidak menjelaskan isi kitab Al-Quran yang sesungguhnya begitu kira-kira ya kalau mereka menjelaskan isi Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran itu sangat mengagumkan isya al-masih gitu hanya tidak tidak lengkap untuk lengkapnya kita harus merujuk kepada Al-Quran ini menurut saya ya nah sehingga saya mengajak itu karena banyak orang-orang 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 Islam pada umumnya atau sama dengan orang Kristen itu mereka menjadi Kristen atau menjadi Islam hanya karena keturunan ya jadi tidak pernah tahu itu apa isi kandungan Al-Quran apa tidak tahu isi kandungan Al-Kitab begitu kira-kira ya sehingga ketika mereka datang mereka hanya bisa tahu Al-Fateha ngaji cukup dan apalagi diperkuat bahwa katanya bahasa Arab itu bahasa surga padahal Al-Quran sendiri tidak pernah mengklaim bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa surga karena di dalam Al-Quran Allah berkata Allah memberikan menyatakan kebenaran di muka bumi dan mengutus para rasul sesuai dengan bahasa kaumnya artinya kepada pemuka agama orang Israel yaitu bahasa Islam ya kepada orang Yunani bahasa Yunani dan juga kepada orang Arab ya bahasa Arab kan begitu artinya Allah memberikan kebebasan pada bahasa menurut kaumnya nah inilah yang apa yang mungkin perlu digali lebih dalam sehingga jelas sehingga saya tadi mengatakan saya mempelajari ini berdasarkan bahasa Indonesia karena saya percaya bahwa Allah mengerti bahasa yang saya pelajari dan bermaksud saya mengerti hal ini 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 jadi berdasarkan hal-hal yang kegoipan-kegoipan yang pernah bersentuhan dengan kehidupan Isa Almasi atau Tuhan Yesus itu dari situlah Pak Ismail menyimpulkan atau mengambil satu keputusan bahwa inilah sang kebenaran seperti itu ya Pak Ismail artinya dialah yang paling sebenarnya dialah penutup sesungguhnya dialah kebenaran sesungguhnya bukan yang lain gitu nah ini bahasa inilah yang perlu digali lebih dalam saya melihat disitu buat saya saya melihat kebenaran itu sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Quran sebenarnya Al-Quran justru mau menciarkan tentang hal ini tapi tertutupi tidak tidak mampu tembus begitu dan kita mampu lebih cerah melihat ketika kita melihat Al-Kitab nah di dalam Al-Kitab lah mata hati kita terbuka semua itulah yang membuat saya meyakini bahwa benar bahwa Ismail masih lah yang paling utama di atas yang paling utama oke jadi di bagian ayat mana yang mungkin memberikan peneguhan kepada Bapak sehingga keteguhan untuk menyatakan Yesus sang kebenaran di dalam Yohannes 14 ayat 6 aku inilah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku itu di dalam Al-Kitab ditegaskan justru di dalam Quran itu hanya kita menimbulkan bias saya melihat bias karena memang Muhammad sendiri diajar berangsur-angsur itu dengan perlahan dengan berbagai hal dan ternyata artinya kalau seseorang membaca Quran itu akan akan terserah akan bingung kalau tidak berpaling kepada Alkitab baik selamat